Halo teman-teman semua balik lagi sama aku Agnes hari ini aku dan Radmi nih Radmi nih akan bikin Sanggul yang super gampang semua pasti bisa bikin cantik pula sanggulnya dan ini bisa tanpa hairspray loh Tanpa hairspray aja udah cakep yuk langsung bikin aja yuk oke teman-teman langkah pertama kita mulai dengan Mengambil rambut bagian atas seperti ini lalu kita ikat oke oke teman-teman jadinya seperti ini ya Hai ini diikat dari setengah rambut Nah untuk bagian bawahnya kita bagi dua nah sudah seperti ini teman-teman ini jadi kita punya tiga bagiannya kanan kiri dan yang atas oke nah sudah itu bagian yang tengah sini kita masukkan hair tool ya seperti ini ya nih kalau teman-teman punya lebih baik pakai ini tapi pakai tangan juga bisa sih tapi kalau pakai alat ini bisa lebih rapi ya Nah kita ambil dulu rambut terus bagian sini kita sisir ini harus kita sisir bawahnya sampai rapi ya karena nanti yang akan nampak bagian bawahnya sini oke kita sisir dulu sampai rapi lalu kita masukkan ke tengah sini oke sambil ini dimasukkan teman-teman bisa tahan di bagian sini ya kita akan rambut di bagian sini oke kalau sudah masuk satu bagian tetap jadinya seperti ini ya teman-teman nah oke kita masukin lagi yang sini ya masukin lagi yang sini kita ambil inget ya disisir dulu bawahnya sini harus rapi nah sudah ini seperti aku bilang tadi kita masukkan ke dalam sini oke kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya kanan dan kiri setelah masuk ke dalam rambut sini oke nah sekarang bagian tengah ini kita bagi tiga lalu kita kepang seperti biasa nah seperti ini ya teman-teman yang tengah ini kita kepang lalu kita gulung dan masukkan ke dalam rambut oke kita gulung seperti ini dan masukkan ke dalam sini ya masukkan ke dalam sini kita jepit pakai bobby bin atau jepitan rambut seperti ini ya oke oke kita ya jepit ya teman-teman kita jepit ke dalam tadi jepit ke dalam ke dalam kepala oke satu lagi nah sampai hasilnya seperti ini lalu karena ini kebuka kita tutup pakai rambut yang kanan dan kiri oke dan yang tengahnya tengah bawahnya kita jepit pakai bobby pin satu aja oke untuk final looknya seperti ini teman-teman ini cantik banget ya cantik banget gampang bikinnya ini bisa untuk acara santai kalian mau ke mall atau mau jalan-jalan dengan teman juga bisa tapi kalau untuk acara formal mungkin ini bisa kalian aplikasikan ke penerima tamu di pernikahan bisa juga, nah kalau saran aku kalau untuk penerima tamu pernikahan lebih bagusnya kalian tambahkan hairspray agar bentuknya lebih lama seperti ini ya lebih tahan lama, tapi kalau untuk acara non formal, aku rasa sih gak usah pakai hairspray, gak apa-apa nah kalau untuk acara formal lebih bagusnya lagi kalian tambahin nih hiasan rambut seperti ini ya oke biar rada heboh biar rada cantik rada banyak, aku kasih dapet tada jadi deh sanggul cantik kita hari ini nah ini final looknya ya teman-teman cantik banget gampang bikinnya selamat mencoba ya semua gak ada yang gak bisa semua pasti bisa menata rambut ini dia untuk hairdo hari ini kita ketemu lagi di hairdo selanjutnya dadah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati